Halo semuanya, jumpa lagi dengan ku disini dan di video kali ini masih tentang seputar Pojav Launcher Zalith yang kemarin Jadi kali ini gue akan ngasih tau kalian cara memasang shaders atau texture packs atau mods pada Pojav Launcher Zalith ya Atau Zenith Horizon guys, soalnya untuk lokasi pemasangannya itu beda temen-temen ya, gak kayak Pojav Launcher yang di-price tadi itu guys Oke, jadi disini gue akan ngasih tau kalian caranya itu mudah banget ya guys ya Oke, jadi disini kita akan coba keluar dulu temen-temen dari sini Oke guys, setelah kalian di launchernya ya, kalian tinggal klik yang open main directory yang ini ya Jadi kalian gak perlu ke file manager, setelah itu kalian bisa pilih .minecraft Lalu kalian cari instance ya, instance yang ini Lalu kita masuk ke default Dan yap, disini guys retaknya ya, di bagian instance default Nah disini kalian bisa lihat ada mods Lalu resource pack Shaves, shader packs dan lain-lain ya Kalian tinggal drop disini aja Caranya gimana Jadi yang pertama disini gue akan install shader pack ya Ini kan masih kosong ya Nah jadi kalian tinggal klik tombol yang ini guys Ya, kalian klik tombol yang ada tanda plus itu ya Tanda kertas, terus ada tanda plusnya itu Yang ini Oke, abis itu kalian tinggal pilih aja file dari shader kalian guys Nah oke temen-temen, jadi kayak gini ya Tuh, udah ditambahin Nah untuk mod juga sama guys Mod Nah kalian bisa tambahin mod yang pengen kalian tambahin gitu Tuh Misalnya Oh ini harus satu-satu ya Gak bisa multi select Kalau yang plus ini itu buat bikin folder baru guys Nah Ya contohnya Pixelmon Nah nanti dia ada folder baru nih guys tuh Oke jadi kayak begitu ya Ini kita hapus aja Nah untuk pindah-pindahinnya juga gampang guys ya Oke kalian tinggal klik enable mode Emulti select mode Habis itu kalian pilih aja yang pengen dipindahin ya Habis itu kita tahan temen-temen Dan kita klik move ya Move Move Oke habis itu kita Cantangnya di ini ya Dimatiin dulu Nah contohnya gue akan pindahin ke folder ini ya Habis itu kita klik yang ini nih guys Ini ada tulisan paste ya Tuh Nanti bakal dipindah kayak gini coy Oke Lalu kalau mau pindahin lagi Tinggal nyalain enable mode select Habis itu Tahan ya Dan move Habis itu kita matiin enable multi selectnya Dan kita pindah ke tempat yang kita inginkan gitu Yep jadi kayak gitu ya Gampang banget Oke temen-temen Jadi untuk videonya cukup singkat aja Kayak gitu ya Thank you buat kalian yang udah menyaksikan Jangan lupa buat like, komen, share, and subscribe Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya guys Bye 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 Terima kasih.